Oke teman-teman lagi ada di mana nih semua SC kayaknya lagi di toko ya Oke yang belum diaktifin nanti tolong diaktifin ya videonya teman-teman Oke selamat pagi semuanya Tadi sudah mulai training ya harusnya tadi saya masuk di sesi pagi Cuma karena ada apa ke dan-dek meeting jadi saya bisa masuknya di sesi sekarang Saya mengucapkan dulu ya pertama selamat Natal buat teman-teman semua yang merayakan Dan selamat tahun baru buat kita semuanya ya Terima kasih buat teman-teman yang masih meluangkan waktu sampai saat ini Dan terima kasih juga buat SCC yang sudah mengkoordinat tim member di bawahnya Hingga sampai saat ini masih bisa kita bertahan di Modena Sedikit intermezzo dari saya Saya perlu sampaikan kepada teman-teman bahwa Kita saat ini sudah memasuki tahun 2022 Yang mana pastinya tahun ini akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan Di tahun 2022 ini ya Jadi teman-teman semua sudah tahu ya apa yang menjadi goal perusahaan di tahun 2022 Khususnya yang terkait sama penjualan Sell in ataupun sell out Kalau teman-teman tahu target kita tahun 2022 ini berapa ya? Biasa tanggal segini belum keluar target pak Berapa target kita tahun 2022? Pastinya lebih tinggi pak Satu IT Pastinya lebih tinggi Aduh jangan tinggi-tinggi target Satu IT Pastinya lebih tinggi ya 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 Ada kejutan nggak pak di tahun 2022 pak? Kenapa? Ada kejutan nggak pak buat SPM? Oh iya dong Lalu akan ada kejutan Buat SC Oke teman-teman Tahun 2022 ini Itu seperti yang sudah di Informasikan oleh manajemen Target kita tahun ini adalah Satu T Jadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Pak Yogi ya Dan tim yang selalu kita Akan sampaikan Ini setiap kali ada pertemuan-pertemuan Dengan EIC pada saat training Kenapa? Supaya kalian tahu Supaya kalian Apa namanya Paham bahwa Perusahaan itu sekarang mengejar Satu T Di tahun 2022 ini Kenapa kita Kejar angka satu T Ya jadi kita bukan Bukan asal keluar angka itu ya Jadi bukan Perusahaan Udah satu T aja Enggak Ya jadi Perusahaan manajemen Sudah menganalisa Ya jadi kita sudah Benar-benar Mempelajari Segala hal History Produk Dan masing-masing Kemampuan dari masing-masing Dealer seperti apa Itu semua sudah Dianalisa Hingga kita bisa Keluar angka Satu T itu Di tahun 2022 ini Ya jadi Teman-teman Semua Harus Mempunyai Pemikiran Mindset yang sama Ya Harus mempunyai Semangat yang sama Untuk mengejar Satu T tersebut Satu T tersebut Bukan Individu Bukan Satu cabang Bukan dua cabang Tapi nasional Kita semua Harus Bersama-sama Saling bantu Saling support Intinya adalah Komunikasi dan koordinasi Supaya Kita sama-sama Bisa mengejar Angka tersebut Ya Jadi Jangan Nanti Kalian Udah 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 gerah dulu Gitu ya Dengar angka Satu T itu Udah drop dulu Udah down dulu Jadi Udah gak ada Apa Gak ada semangat lagi Untuk Ngejar Angka tersebut Ya Jadi jangan ya Jadi kalian harus Setiap hari Kalian harus Katakan dalam diri kalian Bahwa Angka itu bisa ya Kalian bisa Kita bisa ya Jadi kita sama-sama Bukan sendiri Jadi apa yang menjadi Tugas kita Seorang Sales consultant itu Adalah Fokus untuk Sellout Gimana kita mengejar Sellout Setinggi-tingginya Jadi tanamkan dulu Dalam diri kalian Setiap kalian keluar rumah Saat ini Bahwa saya bisa Mengejar Satu T Minimal kalian punya Target pribadi Target kalian tercapai Seratus persen Karena pada saat Kalian tercapai itu Otomatis Angka itu Akan mudah diraih Oleh Nasional Oleh perusahaan Oke Nah Disini Teman-teman Ada yang baru Join gak Mungkin baru Satu bulan Dua bulan Bergabung di Modena Ada gak Atau semuanya Lama ya Ada pak SSA Oke Ada yang Baru Bergabung Ada yang Udah lama juga Yang udah lebih dari Satu tahun Dua tahun Tiga tahun Oke Mungkin yang baru Bergabung Selamat bergabung Di Modena Semoga kalian cepat Beradaptasi Bisa menguasai produk Dengan cepat Dan bisa mengikuti Ritme Irama yang sudah berjalan Saat ini Sehingga Kalian bisa Mengimbangi ya Jangan ketinggalan Dengan yang Udah SSA Udah lama Dan yang lama Yang sudah bergabung lama Semakin di asah Skillnya Kemampuannya Pengetahuannya Produk Jangan males-malesan Karena udah paham produk Tetap di asah Belajar itu Penting ya Dan jangan Pelit ilmu Buat teman-temannya Yang baru bergabung Pada saat ditanya Kalau kalian bisa jawab Tolong bantu jawab Kita punya grup ST nasional Masuk disitu Kalau ada yang bertanya disitu Kalian bantu jawab ya Jadi jangan Jangan merem Gitu loh Semakin kalian Membantu Itu berarti Kalian dengan Secara tidak langsung Akan terasah Ilmu pengetahuan kalian Ya Nggak akan lupa Ilmu-ilmu tersebut Dan nggak ada salahnya Kita berbagi dengan Teman-teman yang lain Ya karena Saya sering lihat Di grup Ada yang bertanya Dan yang Menjawab Sedikit gitu Bahkan nggak dijawab Ada teman yang nanya Bantu mereka Yang butuh Jawaban Jadi Tolong kita aktif juga Di grup Membantu teman-teman kita Yang lain Nah Sedikit Flashback Tahun 2021 Kemarin Teman-teman ya Terutama yang baru Join Mungkin Tidak mengikuti Jadi Di awal tahun Kita sudah dihadapkan Dengan Kondisi-kondisi Yang Mungkin Kurang Kurang Apa namanya Kurang berpihak Kepada kita Bahkan di tahun sebelumnya 2019 Kita 2020 Kita sudah memulai Banyak sekali Perubahan-perubahan Yang strategi berubah Kebijakan berubah Terus Metris berubah Jadi Kita menyesuaikan Dengan kondisi Yang ada Pada saat tersebut Pada saat itu ya Jadi Kalau kalian Masuk Kok dirubah-ubah lagi nih KPI-nya berubah lagi nih Kok sekarang Nggak ada hari kerja lagi Nggak ada training lagi Nggak dihitung Gitu ya Itu semua dilakukan Oleh Manajemen itu Untuk Kita bisa terus Berjalan bersama Kita masih bisa Mempertahankan Teman-teman SC Supaya tidak ada Satupun dari kita Dari teman-teman Yang Dirumahkan Atau yang Diberhentikan Gitu ya teman-teman ya Kalau kita lihat Dari Mungkin teman-teman kita Di brand lain Yang tidak seberuntung kita Mereka ada yang Udah langsung Dirumahkan pada saat Itu juga Ada yang langsung Diberhentikan Atau ada pengurangan Tenaga kerja Modena Tidak mengambil Langkah itu Kita masih Kita masih Apa namanya Mempertahankan Teman-teman semua Tapi konsepensinya adalah Kita harus mengubah Kebijakan Kita menyesuaikan Kita menyesuaikan Menyesuaikan dengan Keadaan pada saat Itu Ya jadi Yang tadinya teman-teman Ada yang masuknya Satu minggu Ada yang cuman Dua hari kerja Satu minggu Ada yang tiga hari kerja Ada yang jam kerjanya Dikurangin Ya jadi Untuk mengakomodir Semua itu Kita melakukan Penyesuaian-penyesuaian Termasuk dari Tarif poin Yang berubah Menjadi perhitungan Jadi 100% Omset Ya teman-teman ya Jadi tujuannya apa Supaya kita masih bisa Tetap bertahan Di Modena Nah itu Kita lalui Sepanjang tahun kemarin Pasti Tahun yang berat Yang kita lalui Dan saya Yakin Percaya Walaupun Situasi Situasi Yang sulit tersebut Datang Tapi Kita bisa melaluinya Bersama-sama Dengan Hal-hal yang baik Gitu ya Kenapa Des Putus Kedengeran enggak Suaranya Enggak Tadi suaranya Sempat putus-putus Pak Jelas kok Jelas Oh ya Disini Ada somai Tadi lewat Makanya tegang Layangan putus Layangan putus Iya ada layangan putus Oke Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Melalui bersama-sama Di tahun kemarin Sama-sama Kita Bisa memberikan Hasil Yang Cukup Baik Itu ya Tahun 2021 Pencapaian Kita Nasional Ya Itu 82% Secara Obi ya Original budget Kita Itu sekitar 82% Total Kalau Sorry Itu FCT Kalau Obi Itu sekitar 95% Obi Itu adalah Original budget Jadi target Yang benar-benar Dikeluarkan Oleh Perusahaan Angka tersebut Sellout 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 Kita 95% Secara Nasional Hasil Yang Cukup memuaskan Di tengah Kondisi Pandemi Seperti Kemarin Jadi Apresiasi Buat Teman-teman Semua Yang Sudah Fokus Yang Sudah Membantu Pencapaian Tersebut Terima kasih Buat Teman-teman Di tahun 2022 Ini Banyak Akan Banyak Kita Jumpai Kita Temui Tantangan-tantangan Yang mungkin Berbeda Di tahun-tahun Dari tahun-tahun Sebelumnya Pandemi Belum Berakhir Sekarang Kita Masih Dihadapan Dengan Isu Virus Baru Yang Mungkin Teman-teman Sudah Ketahuin Dan Bahkan Sekarang Angkanya Sudah Mulai Meningkat Nah Diharapkan Kita Semua Tetap Menjaga Prokes Masker Dipakai Cuci Tangan Terus Jaga Jarak Jangan Menganggap Enteng Jangan Menganggap Remeh Bahwa Sekarang Sudah Turun Sudah Turun Jadi Kalian Semakin Bebas Dekat Dekat Ngobrol Sudah Tidak Pakai Masker Lagi Dan Akhirnya Nanti Akan Berdapat Hal-hal Yang Tidak Baik Bagi Kesehatan Kita Jadi Tolong Teman-teman Tetap Jaga Prokes Jadi Jangan Sampai Kalian Lemah Nanti Hasilnya Adalah Hasil Yang Tidak Baik Buat Kita Semua Oke Akan Ada Apa Saja Di Tahun 2022 Nanti Ya Tentunya Akan Banyak Sekali Kegiatan Yang Akan Modena Lakukan Produk-produk Yang Akan Dilaunching Di Tahun 2022 Itu Sudah Ada Roadmap Nanti Nanti Akan Disampaikan Mungkin Ke Teman-teman Pada Saat Nanti Di Raktor Bistreff Akan Disampaikan Ke Teman-teman BM Dan Akan Di Deliver Ke Teman-teman Di Cabang Semua Salah Satunya Sekarang Marvel Masih Berjalan Ya Produk Marvel Ini Masih Berjalan Saya Tahu Teman-teman Masuk Semua Enggak Di Toko Atau Hanya Beberapa Toko Atau Ada cabang Jangan-jangan Yang Enggak Masuk Marvel Diharapkan Teman-teman Bisa Menjual Marvel Dan Kalau Memang Kalian Tahu Tokonya Bisa Menjual Suggest Ke BM Suggest Ke Sellers Supaya Minta Dibukakan Produk Marvel Supaya Bisa Di Display Di Toko Kalian Jadi Marvel Sekarang Sudah Jalan Blast 3 Itu Yang Sekarang Karakternya Adalah Spider-Man Karena Kemarin Baru Spiderman Jadi Sekarang Kita Tema Marvelnya Adalah Spider-Man Jadi Produk-produk Kita Akan Ada Beberapa Tipe Produk Yang Ada Gambar Karakter Marvelnya Salah Satunya Spider-Man Juga Nah Kemudian Ada Apalagi Kita Akan Ada Vakum Tipe Vakum Yang Baru Nanti Kemudian Akan Ada Produk-produk Untuk Yang Di Daerah Daerah Mungkin Bagian Timur Akan Ada MD Nanti Showcase Yang Baru Kemudian Ada Lagi Nanti Kita Akan Bermain Di Produk Small Appliances Jadi Barang-barang Small Barang-barang Kecil Yang Sekarang Ini Banyak Diminati Oleh Kaum-kaum Millenial Kaum-kaum Muda Kita Akan Buat Produk Yang Menyasar Anak-anak Muda Zaman Sekarang Kayak Model-model Tumblr Atau Mub Nah itu Kita akan Coba Produksi Dengan Nama Geo Kemudian Kita akan Banyak melakukan Aktiviti-aktiviti Kegiatan Untuk Men-support Sellout Jadi Kalau Misalnya Selama Ini Toko Minta Pak Di tempat Saya Diadakan Demo Produk Untuk Men-support Sellout Jadi Nggak hanya Promo Tapi Disupport Dengan Aktiviti Kayak Demo Produk Atau Bikin Lucky Draw Di toko Itu Kita akan Coba Galakan Di tahun 2022 Ini Jadi Kalau Ada toko Yang Menurut Kalian Ini Saya Stoknya Tinggi Tapi Sellout Kurang Saya Minta Tolong Dibantu Support Untuk Dibuatkan Aktiviti Di toko Saya Ini Pak Boleh Kita Buatin Kita Nanti Akan Siapkan Tim Demonya Tim Demo Yang Akan Melakukan Aktiviti Di Sana Produknya Apa Yang Banyak Di Sana Saya Banyak Vakum Misalnya Atau Kompor Saya Cukup Tinggi Stoknya Itu Kita Akan Bantu Demokan Produk Tersebut Ke Konsumen Supaya Konsumen Tertarik Konsumen Bisa Merasakan Experience Dari Produk Tersebut Jadi Bisa Dinyalakan Bisa Merasakan Dia Bisa Tahu Fungsinya Apa Bagaimana Cara Produk Tersebut Bekerja Tujuannya Tujuannya Adalah Konsumen Menjadi Tertarik Untuk Melakukan Pembelian Di Samping Itu Kita Akan Buat Lagi Nanti Lucky Draw Setiap Pembelian Tertentu Konsumen Berhak Untuk Mendapatkan Lucky Draw Yang Akan Mereka Di Undi Dan Mereka Mendapatkan Hadiah Langsung Maaf Sebentar Terima 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 Halo Sorry Suara saya Sudah Kedekan Lagi Jelas Jelas Sangat Jelas Sangat Jelas Sorry Des Oke Teman Teman Itu Sedikit Informasi Terkait Dengan 2021 Kemarin Dan Program 2022 Mungkin Akan Kita Adakan Kemudian Saya Menyampaikan Informasi Terkait Dengan Air Modena Ini Hubungannya Sama Komisi Penjualan Oke Teman Teman Di Sini Masih Ada Yang input Penjualan Di Atas 5 Hari Enggak Atau Yang Seminggu Sekali Input Misalnya Atau Bahkan Sebulan Sekali Ada Enggak Irma Ada Enggak Timnya Irma Yang input Penjualannya Seminggu Sekali Atau Sebulan Sekali Di Input Desi Input Setiap Hari Terima Terima penjualan atau notanya penjualan konsumen atau notanya enggak ada sih pak karena kita kan ada ser penjualan ya pak di cabang jadi sebisa mungkin mereka setiap ada puluhan itu mereka langsung di Air Modena pak kecuali biasanya itu ini pak kadang jaringan jadi mereka ngebutnya besoknya pak karena setiap closing toko mereka sebalanya di grup cabang pak jadi wajib baik off izin closer sekalipun itu harus wajib di grup pak begitu sih pak oke dari Bali Desi sama inputnya setiap hari juga atau ada yang karena tokonya apa enggak bisa ngasih data jadi inputnya seminggu sekali Desi enggak ada suaranya enggak ada suara kalau di Bali biasanya sih tiap hari pak paling enggak kalau hari ini jualan paling enggak besok baru di input ya paling lama tiga hari lah pak oke kalau lebih dari itu biasanya udah saya iniin pak udah saya japriin saya telponin apa memang enggak ada penjualan atau gimana oke teman-teman semua ya denger ya 2022 ini mungkin nanti pertengahan Januari kita akan berlakukan maksimal input penjualan itu adalah tiga hari ya tiga hari batas waktu kalian input penjualan misalnya nih transaksi di tanggal 1 Januari harus di input maksimal tanggal 3 Januari ya kalau di tanggal 4 kalian input transaksi tanggal 1 punya itu udah gak bisa kalian input lagi sistem udah nolak ya jadi tanggal 1 kalian harus input maksimal tanggal 3 transaksi tanggal 2 berarti maksimal harus input tanggal 4 ya jadi tiga hari pokoknya maksimal kalian harus input dihitung dari tanggal transaksi tersebut ya kalau tanggal 5 berarti tanggal 8 berharus di input nah ini nanti kalian harus mulai mulai terapkan dari sekarang yang sekarang udah berjalan setiap hari input berarti harusnya gak ada masalah buat kalian ya akan sama seperti itu kan lebih baik kalau kalian input langsung di hari yang sama atau H plus 1 kalian input gitu ya nah yang kalian biasa inputnya di seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali ini udah gak boleh lagi ya sudah tidak boleh lagi karena kalian harus input setiap hari nah tiga hari adalah waktu yang cukup untuk kalian melakukan penginputan penjualan nah sekarang ada satu field yang dijadikan mandatory lagi sebelumnya kan nomor telpon mungkin apa namanya alamat nama nomor telpon terus nomor invoice nomor faktur itu kan mandatory ya nah invoice sekarang akan dibuat mandatory ya invoice nota penjualan ataupun apa faktur kwitansi yang kalian upload itu akan dijadikan mandatory artinya kalau kalian tidak upload invoice ataupun faktur ataupun kwitansi penjualan atau penjualan itu air modena itu tidak akan proses ke tahap selanjutnya ya jadi kalau kalian kosongin si nota itu kalian mau finish itu gak bisa air modenanya ya jadi kalian harus input setiap hari itu harus bersamaan dengan nota atau invoice tadi sampai sini paham gak ada yang mau ditanyain sampai sini Pak kalau transaksi inden ya siapa Penny Pak dari Mnado kalau misalnya kan transaksi inden indennya pusat terus barangnya nanti datang utama transaksi januari barangnya datang nanti Februari tomat kegaransinya kan mesti di unit transaksinya januari barang datangnya Februari iya kalau dari Mnado kan kalau transaksi inden terus kalau indennya pus dari pusat Jakarta itu waktunya satu bulan nah kalian kalau kalau transaksinya di januari di januari terus barangnya datang di Februari inputnya masuk penjualan bulan apa itu biasanya sih Februari karena kan kartu garansinya nanti datang sesuai tanggal nota sih pak biasanya pak ya harusnya di input sesuai dengan pas barang datang sesuai tanggal bukan di tanggal transaksi karena kalau inden inden itu kan kita belum datang barang ya barangnya belum ada ya barang belum ada betul dan kita gak tahu misalnya itu bisa jadi bisa cancel juga nanti kan bisa apa namanya bisa gak jadi di input gitu jadi kalau inden-inden itu harus sesuai dengan pas datang barangnya jangan di tanggal apa di tanggal kalian buatin apa DO atau apa tuh yang buat surat-surat orderan itu ya SO ya namanya nota pak ya ya jadi SO betul jadi harus di input sesuai dengan kedatangan barang ini udah-udah pernah disampaikan di sebelum-sebelumnya mungkin kalau yang masih apa yang baru-baru bergabung itu sampaikan lagi bahwa kalau inden itu jangan di input di apa namanya tanggal saat terjadinya transaksi itu ya karena kita belum tahu barangnya itu datangnya kapan misalnya nih kalian input tanggal 20 20 Januari kalian input transaksinya tapi barangnya belum datang nih nah tanggal 20 itu kalian kita udah proses disini tiba-tiba di tangga barangnya datang bulan Februari ya dan bulan Februari ini tiba-tiba konsumennya karena kelamaan dia cancel misalnya ya kan dia cancel tapi kalian sudah dihitung komisinya ya kalian sudah dihitung komisi yang bulan Januari tanggal 20 tersebut jadi di bulan Februari pada saat si konsumennya cancel dia minta refund kalian gak mengembalikan kan uang tersebut kan komisi sudah diperhitungkan di bulan Januari jadi itu harus untuk yang inden-inden maksudnya itu harus di input sesuai dengan tanggal barang datang tadi ya nah sekarang pertanyaannya ada gak toko-toko yang tidak memberikan invoice atau tidak memberikan nota tadi atau toko kalian semuanya bisa ngasih nota ngasih invoice ada gak toko yang gak ngasih ada kadang-kadang ada oke sekarang sekarang gini ermodena itu sekarang wajib upload invoice pada saat input jadi kalau kalian tidak ada invoice berarti kalian tidak bisa input ermodena karena tidak akan tidak akan diproses ke tahap selanjutnya jadi kalau kalian transaksi tanggal 1 1 Januari transaksi invoice gak dikasih ini dikasihnya mungkin dalam bentuk rekapan sebulan sekali atau seminggu sekali baru dikasih rekapan penjualannya artinya dari tanggal 1 sampai tanggal 20 mungkin 25 itu tidak ada inputan karena harus ada invoice ataupun apapun itu yang dimasukkan ke field ke kolom invoice tadi yang sekarang berjalan adalah kalau toko atau dealer tidak bisa memberikan invoice atau nota penjualan si toko harus mengeluarkan surat pernyataan bahwa toko kami tidak bisa memberikan invoice penjualan kepada Modena ya nah apa yang akan kita lakukan terhadap toko tersebut supaya SC bisa input penjualan Modena akan mengeluarkan akan membuat satu form jadi akan ada form yang akan diisi oleh SC di toko tersebut yang isinya adalah data penjualan jadi tanggal transaksi ada tipe barang yang terjual ya terus kuantitinya berapa nah form ini adalah form penjualan yang harus divalidasi oleh toko berupa apa tanda tangan dan stempel ya jadi form penjualan ini harus divalidasi karena ini adalah bentuknya manual dan dicatat oleh SC ya setelah divalidasi form inilah yang kalian upload ke Hermodena sebagai pengganti invoice sampai sini paham paham pak paham ya jadi sekali lagi saya ingatkan toko yang tidak bisa mengeluarkan invoice harus ada surat dari toko surat pernyataan yang kedua toko harus membuat rekapan penjualan pakai form yang dari Modena jadi kalau misalnya kalian jualan tanggal 1 1725 1 unit kalian tulis di form situ tulis tanggal 1 17 tipenya 1725 kuantitinya 1 gitu ya terus tipe apa lagi yang terjual kalian masukin disitu nanti setelah selesai di hari itu pada saat closing closing setiap hari kalian minta tanda tangan dan stempel dari pihak toko jadi form itu harus kalian tanda tangan dan stempel artinya toko mensahkan penjualan tersebut setelah di validasi baru form ini kalian upload ke AirModena seperti biasa berjalan seperti biasa kalian masuk AirModena kalian input jualannya pada saat upload invoice masukkan form yang tadi ke dalam AirModena itu dianggap sah dan bisa dihitung sebagai komisi penjualan kalian oke sampai sini paham ya nah setelah di input setelah selesai penjualan kalian akan langsung diverifikasi oleh tim verifikator jadi ada tim yang akan khusus memverifikasi penjualan kalian nah bagaimana ketika ditemukan data yang tidak sesuai oleh tim verifikasi data yang tidak sesuai ketika ada temuan oleh tim verifikasi data tidak sesuai datanya salah maka data itu akan balik lagi ke SC ya secara sistem data itu akan balik lagi ke SC ke AirModena dan akan ada notifikasi ke SC ya misalnya nih inputan di AirModena BH1725 itu ada 3 unit di invoice nya BH1725 hanya 2 unit jadi ada kelebihan input 1 unit ya nah ini akan ditemukan oleh si verifikator tadi setelah ditemukan data yang tidak sama antara invoice dan penjualan di AirModena ini data akan lari lagi ke SC jadi SC akan menerima notifikasi terkait data yang salah tersebut nah kemudian yang harus dilakukan oleh SC apa SC harus mengecek lagi data tersebut saya salahnya dimana ya antara invoice dan yang kalian input itu kalian cek lagi oh ternyata saya salah input nih di invoice nya 2 saya input nya 3 atau kebalikan di invoice nya 3 saya input nya 2 nah kalian adjust lagi kalian update lagi disamakan antara invoice dan AirModena ya sampai sini paham oke paham ya harusnya bisa 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 ikutin nah sekarang pertanyaannya berapa lama waktu yang diberikan untuk SC update data tadi jadi pada saat datanya tidak sama ada kesalahan input berapa lama waktu yang diberikan untuk SC ya SC akan diberikan waktu selama 3 hari untuk update data yang salah tadi ya jadi ada waktu 3 hari nanti SC update dihitung dari mana dihitung dari notifikasi diterima oleh SC ya jadi saat SC menerima notifikasi verifikasi tadi argo itu sudah berjalan untuk 3 hari ke depan ya jadi makanya SC harus segera buka tuh notifikasinya saya salahnya dimana segera di update oke ya nah bagaimana kalau udah 3 hari dia belum update lagi nih pak belum input selama masih dalam waktu 3 hari masih ada kesempatan masih bisa kalian rubah update di hari keempat mau dirubah sudah tidak bisa ya jadi hari keempat itu sudah closing untuk transaksi tersebut jadi kalian dianggap tidak ada transaksi di tanggal tersebut ya faktur nota yang tadinya harus di update misalnya nilainya 2 juta itu dianggap hilang ya karena kalian tidak update selama 3 hari tadi oke paham ya sampai sini ya oke jadi kalian punya waktu 3 hari saya rasa cukup untuk update penjualan tadi ya jadi kalau cuma hanya salah input atau salah tipe doang ya itu harusnya kalian update bisa lebih cepat ya berapa yang akan diverifikasi oleh tim verifikator berapa data yang diverifikasi itu ada 100% data yang masuk ya jadi data kalian itu ada 100% kalau misalnya transaksinya itu transaksi dalam 1 bulan 20 20 transaksi itu akan diverifikasi itu 20-20 nya ya jadi semua data akan diverifikasi semua transaksi akan diverifikasi jadi kita tidak memperlakukan sampling ya jadi semua data 100% akan diverifikasi jadi kalau kalian bilang apa namanya nanti kan di sampling kok di random check gitu ya di random check ya siapa tahu nanti ada yang lolos ada yang ada yang bisa gitu ya jangan coba-coba ya teman-teman jangan coba-coba untuk melakukan hal-hal yang yang tidak benar ya jadi akan diverifikasi 100% saya transaksi sebanyak 50 transaksi ya itu akan dicek oleh verifikator sebanyak 50 itu kalau cuma 20 ya 20 atau saya 100 ya kalian tidak usah pusingin berapa yang akan diverifikasi kalian transaksi sebanyak-banyaknya tugas mereka adalah verifikasi transaksi kalian benar apa enggak oke ya paham ya teman-teman ya disini jadi saya tekankan lagi buat teman-teman bahwa invoice itu harus di update tiap hari toko yang tidak punya invoice yang tidak bisa memberikan invoice harus mengeluarkan surat yang pertama dari toko yang kedua harus mengisi form penjualan yang akan dibuat oleh Modena nantinya harus distempel dan divalidasi setelah selesai baru kalian bisa input R Modena beserta dengan invoice-nya nah ketika ada kesalahan ada pelanggaran atau ada ketidak sesuai data maka data tersebut akan balik lagi akan kembali lagi ke SC dan SCC akan mendapatkan CC-nya gitu ya jadi SCC harus bantu monitor SC-nya ya jadi kalian harus monitor SC dan minta mereka segera update SCC tidak bisa update penjualan yang bisa update hanya SC-nya ya jadi kalian terima notifikasinya juga kalian tahu bahwa si A ada salah data kalian kejar si A supaya bisa update datanya kurang dari 3 hari lebih dari 3 hari hari keempat kalian tidak bisa lagi merubah tidak bisa lagi utak hati ya sampai sini paham ya teman-teman ya oke ini adalah yang akan segera diberlakukan kebijakan kebijakan baru ini dan saya harap setelah kebijakannya itu di-share kalian itu sudah siap ya sudah tahu bahwa akan diberlakukan seperti ini oke itu yang saya mau sampaikan nah yang berikutnya adalah hubungannya antara sell out dan sell in ya nah saya mau tanya di sini teman-teman ada gak di cabang di teman-teman itu yang kalau melakukan penjualan itu barangnya kalian ambil dari dealer yang lain ada gak di sini yang seperti itu ya boleh di-share gak jadi kalian mau jualan barang barang di toko kalian habis kalian ambilnya dari toko yang lain dulu gitu terus dikasih ke konsumen kita kan kalau kita kan misalnya kendari kita kan ada berapa toko itu jadi kalau misalkan di tempat saya kosong paling saya lempar ke toko lain biar yang lainnya teman saya jual penjualan berarti kalau gitu kan konsumennya kamu arahkan ke toko lain ya berarti ya oke itu gak apa-apa maksud saya kamu konsumen transaksi di toko udin tapi udin ngambil barang dulu nih toko yang lain gitu gak dibolehin sama oner gak boleh ya gak gitu ya berarti ya paling saya juang kalau misalkan seperti itu saya harus nge-post lagi untuk apa namanya inden ya oke berarti gak ngambil dari toko lain gitu ya iya oke oke yang lain gimana ada gak yang kayak gitu ada pak ada ada toko mana toko mitra jakarta balikpapan mitra jakarta balikpapan oke prosesnya gimana disana biasanya sih prosesnya ngambil ke itu ya pak ke modernanya nah kalau misalkan modernanya kosong terus di jualan lain ada kita ngambil ke toko-toko lain pak oke itu kalau kondisinya di modernanya kosong ya berarti ya iya kosong dan di pusat juga kosong sih kadang oke intinya di cabang di pusat di modernanya kosong baru kalian ngambil dari cabang lain dari toko lain gitu ya ya terkadang konsumen juga arjen pak mau buru-buru gitu ya ya oke kalau gitu yang melakukan transaksi di toko lain itu yang order di toko lain itu siapa yang order di toko lain toko toko iya bukan kalian yang disuruh beli disana enggak toko antara owner sih pak oke terus itu barang langsung datang hari itu juga iya langsung dikirim karena tokonya kan berdekatan aja oke langsung dikirim terus kalian langsung kasih ke konsumen gitu ya iya bener dikirim hari itu juga oke itu yang klaim kamu berarti ya iya saya oke di toko yang satu enggak ada isinya berarti nah itu saya kurang paham pak kamu enggak tahu mengambil dari toko mana enggak tahu enggak tahu enggak tahu iya di invoicenya enggak kelihatan kamu enggak tahu invoic-invoic dia ngambil dari toko mana gitu soalnya biasanya bos nelpon terus itu dikirim ke toko jadi kita itu taunya jualan aja karena di toko saya enggak bisa pak kalau misalkan konsumen itu keluar enggak beli pasti kita yang dimarahin oke tapi dalam kondisi ini kamu enggak tahu si owner ini ngambil dari mananya enggak tahu ya berarti ya enggak tahu pak karena dia dari mana-mana sih biasanya oke kamu tahu pokoknya barang datang gitu konsumen dapat barang aja gitu ya benar oke oke thank you ada lagi yang seperti Lena Udin tadi enggak ada berarti yang lain normal ya kalian jual ke konsumen stok toko dan kalau enggak ada kalian buka order ke Modena berarti ya kalau Modena kosong berarti indian pak mau tanya dong pak ya pak gini biasakan saya kadang Udin pak oh iya saya kadang ada saya kadang ada konsumen itu pak biasa ke toko beli untuk dijual lagi tapi pada saat pengisian kartu garansi untuk kartu garansi yang untuk dianya itu enggak boleh diisi enggak di standar enggak di stampel enggak diisi datanya karena katanya mau di offer lagi mau dijual lagi mungkin dia takutnya jangan sampai orang yang beli itu ke toko saya barangkali ya makanya dia takut disitu ada stampelnya itu gimana pak jadi toko beli untuk jual lagi maksudnya iya toko-toko kecil pak kamu jual maksudnya barangnya ambil dari toko Udin gitu iya ambil dari toko saya cuman untuk kartu garansinya yang untuk bagian yang si yang beli ini enggak boleh diisi enggak boleh di stampel enggak boleh di pokoknya enggak boleh diisi datanya ini ke gimana pak enggak boleh diisi maksudnya si kamu enggak boleh isi gitu ya kalau untuk bagian saya harus karena kan itu kartu garansinya kan harus di akhirin lagi jadi yang bagian saya pasti saya isi semua cuman data untuk kartu garansinya yang beli ini enggak boleh diisi yang belinya konsumen atau yang toko tadi toko toko kecil itu yang beli itu dijual lagi toko ini bukan online ya Dini ya enggak sama ada langganan begitu sih pas soalnya dia juga ada koneksi ke tambang jadi biasa bos-bos yang orang Cina gitu yang di sana biasa beli ke dia lagi pokoknya aturannya gini selama ada SC di toko tersebut itu enggak boleh di input ya yang bisa yang bisa input penjualan itu adalah toko SC terakhir gitu lah SC terakhir jadi kalau misalnya kamu apa jualan toko yang kecil gitu terus dia enggak ada SC itu bisa input terus gini misalkan kalau misalkan nantinya ada masalah di di freezernya misalkan ada masalah terus ada masalah di mana di barangnya barang yang dibeli terus misalkan konsumen itu yang beli terakhir dia komplain terus saya bantu misalkan dia yang ke tangan ketiga lah maksud saya terus barangnya rusak misalkan nah disitu kan kalau misalkan saya minta teknisi untuk kunjungi kan otomatis disitu kan pas diminta kartu garansinya untuk dilihat datanya atau nomor serinya terus gimana kalau misalkan di kartu garansi itu datanya berbeda atau enggak ada sama sekali isinya gimana pak ini seharusnya kan kalau kamu jual ke mana ke toko itu kan harusnya garansinya itu masih utuh sih harusnya yang pegang itu sih yang terakhir ya toko terakhir sama kayak misalnya siapa tadi Lena beli dari toko lain kan si onernya ngambil dari toko lain itu kan masih utuh tuh garansinya ya kan jadi pada saat dijual ke konsumen diserahkan ke konsumen itu barang jadi konsumen masih masih dapat tuh kartu garansinya jadi jangan toko kamu enggak kasih garansinya untuk apa untuk laporan untuk laporan saya gimana pak ya kan harus ada invoice sama kartu garansinya itu harus digabung pada saat laporan kan enggak harus ada invoice dan kartu garansi kamu ada invoice kan itu udah cukup jadi mungkin Udin kapan kamu join per kapan udah lama sih pak 3 tahun cuman kalau untuk setiap bulannya pelaporannya selalu gitu pak jadi kalau jualan itu harus disertakan ada invoice sama garansinya ya oh enggak gini kita kita melihat bahwa penjualan itu benar apa enggaknya itu kan dari satu nota ya nota penjualan nota penjualan ada itu udah cukup nota penjualan invoice ataupun faktur ataupun apalah namanya ya bukti transaksi nah itu sudah cukup gitu ya jadi enggak enggak harus pakai kartu garansi juga ya jadi konsumen itu butuh kartu garansi itu ya nanti malah panjang urusannya ketika dia ada masalah dia enggak bisa klaim karena dia enggak punya kartu garansinya kalian yang pegang gitu ya jadi buat kalian untuk input buat bukti transaksi di di apa sistem Air Modena itu cukup nota penjualan aja cukup ya jadi cukup itu aja enggak usah ada nota ada kuitansi juga ada bukti apa namanya garansi enggak usah ya cukup input di upload nota penjualan atau faktur penjualan invoice cukup itu aja ya oke 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 ada lagi yang lain enggak oke saya rasa terkait dengan Air Modena yang akan di update itu ya teman-teman ya jadi field untuk invoice itu upload invoice itu akan dijadikan mandatory ya jadi kalian wajib hukumnya saat input Air Modena udah pasti harus ada invoice karena kalau tidak ada invoice percuma kalian input penjualan di Air Modena ya karena sistem tidak akan bisa baca gitu akan merah-merah terus tuh ya kalian mau proceed itu enggak bisa pasti akan dibalikin ke invoice balik ke invoice artinya invoice harus dikirim oke ya format penjualan akan kita share ke teman-teman khusus untuk toko yang enggak bisa ngasih data invoice tadi ya itu akan kita share nah kemudian pada saat input nomor faktur nomor invoice di Air Modena kalau yang udah ada nomornya di invoice atau di faktur itu kalian langsung masukin nomor yang tertera di invoice tersebut ya itu juga mandatory jadi kalian input nomor fakturnya sekian 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 gitu ya nah kalau yang tidak ada tidak ada nomor invoice nomor faktur nomornya kalian yang buat ya nomornya kalian yang buat caranya gimana ya kalian upload kalian masukkan dulu tanggal bulan dan tahun ya jadi masukkan tanggal bulan tahun nah nanti apa namanya di belakangnya itu ada nomor urut ya ada nomor urut transaksi paham gak sampai sini paham pak paham ya iya paham jadi misalnya transaksi tanggal 1 ya transaksi tanggal 1 berarti kalian catatnya itu adalah 01 terus bulannya 01 tahunnya tanggal tanggal bulan tahun ujungnya penjualan 1 penjualan 2 dan seterusnya ya gitu ya jadi harus sama semuanya ya jadi jangan jangan nanti kalian gak tahu lagi gitu ya saat mau di input atau saya gak ada nomor invoice saya harus input yang mana gitu ya jadi jadi seperti seperti ini ya teman-teman contoh yang pertama adalah kalian tulis itu tanggalnya ini contoh transaksi di tanggal 1 bulan Januari ya jadi 01 tanggal bulannya 01 ini Januari tahunnya 2022 nomor urutnya 01 ini untuk transaksi pertama ya kalau dia ada 2 transaksi berarti kalian akan input tanggalnya tanggal 1 bulan 1 Januari tahunnya 2022 belakangnya berarti 02 ini transaksi yang kedua ya seterusnya sama ke bawah ya kalau misalnya ada 4 atau 5 transaksi itu ya itu sama tanggal bulan tahun sama nomor urutnya yang berbeda gitu ya nah di besoknya ada ada tanggal berapa ada inputan lagi transaksi lagi tanggalnya tanggal 2 kalian masukin 02 bulan Januari 01 tahun 2022 02 04 gitu ya jadi kataknya itu 02 01 2022 01 transaksi pertama berarti ini ini ya berarti kita akan sistem akan baca ini adalah tanggal 2 Januari 01 tahun 2022 untuk transaksi pertama oke sampai sini paham ya untuk yang tidak ada nomor invoice tadi oke jadi untuk R Modena updateannya seperti itu ya jadi teman-teman dari sekarang harus sudah paham ya untuk input pokoknya saya harus dapat dulu nota penjualannya yang saya dapat jadi mulai sekarang kalian sudah harus siapkan notanya dan sudah harus input daily perbiasakan ya input daily H1 kalau bisa sudah di input H1 sudah di input jangan tunggu hari ketiga kalau baru-baru kalian input takutnya nanti kalian kelewat dan sudah masuk ke hari keempat baru input ya sudah kalian tidak bisa tidak dianggap sebagai penjualan kalian lagi sayang oke yang berikutnya adalah antara tadi sell in dan sell out yang saya mau sampaikan kalau sekarang tugas kalian itu adalah sell out bagaimana menjual produk sebanyak banyaknya kepada konsumen itu tugas utama kalian tapi kalian juga harus tahu sell innya toko itu berapa saya punya stok berapa sih di toko contoh misalnya saya dikasih target 100 juta setiap bulan tapi saya punya stok hanya 50 juta gimana caranya kalian supaya bisa nyampe target 100 juta dengan stok yang hanya 50 juta tadi ya berarti apa tambahin dong stok saya supaya saya bisa ngejar 100 juta itu ya teman-teman harus tahu sell in berarti sales dealer kalian atau BN kalian akan minta akan nge-push toko untuk buka PO buka order untuk ketersediaan stok di toko ya jangan sampai nanti kalian targetnya 100 juta stoknya cuma 50 juta kalian diem nah itu jadi kalian harus tahu harus bisa menganalisa juga ya saya punya stok berapa ya dan kalian kan pasti juga tahu dari 50 juta itu mungkin hanya 20 persennya yang barang yang bisa dibilang fast moving misal ya 1725 ya itu barang-barang fast moving terus dispenser yang dd berapa 65 misalnya yang lainnya itu barang-barang yang bilang susah ya artinya untuk ngejar yang 100 juta kalian tuh hanya punya stok sebenarnya 20 juta doang gitu jadi kalian harus mulai bisa masuk sampai sana gitu ya kalau kalian gak tahu kalian tanya salesnya ya bukan tugas kalian untuk order barang order itu adalah tugas sales kalian hanya bisa informasikan ke sales ya pak ini saya stoknya udah tinggal sekian loh pak saya mau jualan nih target saya sekian pak tapi stok saya cuma sekian tolong dong dibantu disiapkan stoknya gitu ya kenapa saya bilang kalian harus mulai tahu sell in stoknya kalian kenapa itu ya karena ya karena omset yang kita hasilkan insentif yang didapat oleh Modena itu adalah dari sell in ya sampai sini paham ya jadi dealer buka order buka PO ke Modena Modena kirimkan invoice tagihan dealer bayar ke Modena ya angka tersebut lah yang nanti akan dikembalikan lagi ke teman-teman semua gitu ya bukan dari sell out tadi ya jadi kalian fokus sell out pasti sell in akan ngikut ya sell in pasti akan ngikut nah bagaimana kalau gapnya terlalu tinggi terlalu lebar antara sell out dan sell in misalnya sell out-nya sampai 200 juta tapi sell in-nya hanya 50 juta jadi gapnya itu terlalu besar 50% gapnya nah yang jadi pertanyaan adalah kenapa dengan stok yang hanya 50 juta tapi kok jualannya bisa 200 juta nah itu pertanyaannya inden pak inden inden pasti data PO data sell in itu akan masuk ya ke sistem Modena karena pasti inden dealer buka PO ke Modena kan PO inden nah itu terekor di Modena punya data kenapa sampai sell out-nya ada data 200 juta tapi sell in-nya kok gak ada datanya datanya hanya 50 juta kecil dia ngambil dari mana barangnya kok bisa jualan sell out-nya begitu besar makanya tadi saya tanya ke teman-teman ada gak ada teman-teman ya ngambil barang itu selalu dari toko lain sering ambil dari toko lain artinya kalau kalian ngambil dari toko lain di Modena tuh angkanya kosong ya dealer kalian misalnya UVO UVO ngambilnya ambil dari toko lain dia gak ngambil ke Modena ya UVO jualan ke konsumen tapi dia ngambil barangnya dari toko lain sell out-nya nambah sell out-nya di sistem karena kalian input air Modena ada di sistem tapi sell in-nya gak bernambah karena dia gak ngambil dari Modena dia ngambilnya dari toko lain paham ya maksudnya ya teman-teman ya oke itulah yang menyebabkan kenapa gap antara sell in dan sell out itu terlalu tinggi ya nanti nanti ke depan ini akan diperhitungkan sebagai faktor faktor pemberian insentif kepada SC ya sell in dan sell out nah angka yang ditetapkan manajemen itu antara sell in dan sell out itu tidak boleh terlalu jauh gapnya ya gapnya 10 sampai 15% sell out boleh tinggi boleh tapi tingginya itu jangan yang terlalu tinggi kayak tadi yang sampai 100% 150% 20% gak sell in-nya sell out-nya itu 10% sampai 15% lebih tinggi dari sell in itu boleh itu artinya apa karena kalau sell in itu dikurangin lagi sama campaign campaign ya seller buka PO ke dealer itu dealer dapat campaign misalnya 3% dan pertambahan 5% gitu ya artinya sell in-nya kan berkurang nah makanya gapnya antara sell in dan sell out itu harusnya tidak berbeda jauh ya contoh sell out dan sell in itu kan dihitung dari harga sell in gitu ya yang dihitung adalah harga sell in jadi kalau harga sell in barang A 1 juta harga sell in 1 juta pada saat dijual ke konsumen di barang itu angkanya 1 juta tapi kalau ke dealer angkanya itu bisa nggak 1 juta bisa jadi dealer dapat diskon jadi turun mungkin jadi 950 ribu misalnya ya atau 900 ribu jadi udah ada gap sell in-nya cuma 900 ribu tapi sell out-nya 1 juta ya makanya gap sell in sell out itu nggak boleh terlalu jauh sebenarnya jadi teman-teman teman-teman udah harus tahu mulai sekarang harus bisa menganalisa posisi stok kalian masing-masing yang ada di toko gitu stok saya ada berapa ya nilainya ada berapa banyak ya kira-kira kalau saya dikasih target sekian kalaupun saya jual semua ini stok yang ada di toko bisa nyampe nggak target saya gitu ya atau kalian lihat waduh saya target sekian stok barang cuma segini push sales-nya untuk buka ya push mereka untuk buatin orderan nah gimana kalau misalnya pak stok saya yang tinggi banget pak tapi jualannya kecil stoknya numpuk tapi barang nggak keluar nggak bisa jualan nah itu nanti saya akan tanya SCC kenapa ya kenapa kalau kebalik stoknya gede tapi SCC-nya nggak jualan itu nanti akan tangkap nanti pada saat evaluasi SC ya matrix evaluasi itu akan diterapkan lagi dan kalian nanti apa namanya akan melewati fase itu nanti ya jadi teman-teman mulai sekarang coba kita berpikir yang positif harus fokus jangan neka-neka lagi gitu ya saya mau jualan harus serius gitu harus komunikasi dan koordinasi tadi penting kuncinya kalian harus tahu saya jualan harus punya barang nggak punya barang gimana saya mau jualan itu poinnya ya support-support pasti akan diberikan di tahun ini ya apakah nanti akan ada campaign-campaign atau bonus per kuartal akan ada resi gitu akan dibuatkan skema-skema insentif-insentif tambahan untuk SC jadi teman-teman tolong aktif ya tolong aktif jangan mau kalah sama brand lain saya selalu dapat masukkan saya selalu dapat inputan pada saat kunjungan manajemen mereka melihat brand tetangga kita mereka sangat aktif gitu sangat komunikatif penjelasannya bagus informasi yang disampaikan bagus grooming-nya bagus greeting-nya bagus nah itu yang harus kalian sama-sama jaga grooming grooming tolong dijaga grooming bukan hanya penampilan tapi terkait sama greetings ya siapa konsumen seperti apa postur tubuh saat menyapa konsumen itu harus seperti apa itu semua sudah diberikan training ya dari tim trainer kita ataupun kemarin pakai pihak external dari Sariayu saya rasa semua sudah dapat cara grooming kalian punya apa body ya tubuh dari kepala sampai kaki itu caranya postur gestur harus seperti apa cara mengucapkan kata-kata harus seperti apa nah itu saya minta tolong dijaga grooming-nya kemudian terkait dengan kebersihan boot kerapihan boot itu tolong dijalankan juga jangan kalau gak ada kunjungan kalian santai-santai gak bersih-bersih lagi biarin aja itu kotor debu udah tebal kalian biarin jangan seperti itu jadi kalau kalian butuh alat-alat kebersihan minta punya saya sudah habis pak saya butuh lagi nih alat kebersihannya mau dia powder niaka atau dia kanebo atau yang lain-lain itu tolong minta ya tolong dibersihkan semuanya dijaga karena itu adalah rumah kalian juga ya tiap hari kalian disitu kalau berdebu kan gak enak ya apalagi kalau konsumen yang datang jadi tolong semuanya aware terhadap hal tersebut oke kemudian yang mau saya tanya terakhir itu terkait sama ciau nah ciau ini kalian jalan gak yang ciau ya masih berjalan gak ciau ini atau gak ada yang dipropos ke konsumen lagi nih untuk aktifin ciau registrasi ciau masih gak coba ini siapa nih ada vera vera ada gak vera vera stuti ada pak ada pak ada pak oke vera di toko apa vera saya ufo bali pak ufo bali oke vera untuk ciaunya gimana di ufo bali jalan gak saya sih udah pernah ngasih ke customer untuk apa ada promosi ao tapi banyak customer yang bilang agak ribet masukinnya gitu ribetnya di mana apanya vera di administrasinya kadang customer gak bisa masukin sendiri gak bisa masukin sendiri ya soalnya kan itu isi download dulu sama isi datanya saya rasa kalau isi-isi data sama ya yang lain juga harus isi data kan nama alamat itu sih standar ya menurut saya yang yang susahnya beratanya di mana gitu kemarin sih saya ada kasih customer dia bilang agak gak bisa soalnya udah bapak-bapak gitu ya mungkin dia juga masih belum paham sama caranya kayak gitu sampai bapaknya minta ke toko tapi sampai sekarang bapaknya juga belum datang ke toko oke oke jadi sosialisasinya harus harus ini ya ke konsumen sampai benar-benar mereka paham step-stepnya sebenarnya pada saat mereka registrasi itu sih awalnya mereka registrasi dulu nah untuk next stepnya kan tinggal ngikutin aja sih sebenarnya tinggal ngikutin disitu ada keterangan masukin nama atau beli di toko mana itu kan sebenarnya tinggal ngikutin aja sih ya jadi kalau misalnya kesulitan input ya agak aneh juga sih kalau sulit inputnya kecuali ya tadi bilang mungkin udah bapak-bapak udah usia juga diaksulitan input bisa aja gitu ya tapi yang pasti sosialisasinya harus sampai ke konsumen ya harus mereka mengerti gitu karena itu adalah benefit tambahan buat konsumen kan buat mereka jadi mereka harus ambil itu sih ya harus harus di claim gitu vera dalam sebulan bisa berapa transaksi 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 untuk di toko kamu bisa berapa kali transaksi vera dalam sebulan sebulannya bisa sampai 27 kadang 16 tergantung rame customer-nya pak oke dari sekian transaksi tadi 17 20 bisa berapa yang koment jauh jarang kadang dua yang bisa masukin oh cil banget ya ya soalnya kadang kalau saya kasih tahu untuk downloadnya itu dia kadang gak mau ribet gitu tapi saya udah kasih contohnya juga penjelasannya saya juga punya cara-caranya itu udah punya layarnya ada gak vera ada ada layarnya ada ya mungkin bisa dibantu juga flyernya kan ke konsumen ya jadi konsumen tinggal yang ada di layar oke selain vera ada ada lagi gak teman-teman untuk yang ciau ini ada isu apa kalau karena sekarang klaim ciau itu bukan bertambah tapi selalu turun bahkan turun-turun terus setiap bulannya gitu dari awal kita launch sampai sekarang turun-turun terus ada isu atau kendala apa ya di lapangan yang lain gimana coba adi gimana adi adi tamah ada gak adi tamah halo ya ya bapak untuk claim siau di MHC udah pernah cuman ada yang item BH 6935 LF itu gak sesuai dia pak sama adihnya oke adi MHC mana di Bali bapak Bali bali pak oke hadihannya berbeda gitu ya di ya untuk hadihnya dia tungku tambahannya kayak 95 LF gak cocok pak maksudnya pak hadihnya gak sesuai dengan yang ada di di listnya ya kalau di listnya sesuai cuman gini pak maksudnya kalau itu kan pembelian 6935 LF itu kan sudah ada semi heat rectifiernya nah sedangkan hadiah di ciau itu dikasihnya itu heat rectifier juga pak nah waktu itu dicoba langsung sama konsumen heat rectifier itu seperti apa oh seperti ini bu heat rectifier hadiahnya nah dicoba di itu di 6935 ternyata gak cocok loh kok jadi kayak gini gitu ini gak cocok dengan hadiahnya gitu sih pak waktu itu udah pernah saya sampein ke pak itu ke mana 5 ya ya terus diganti itu pak untuk ininya hadiahnya jadi intinya pembelian yang dibeli konsumen itu hadiahnya kurang sinkron kurang pas gitu oke oke jadi bukan bukan karena apa hadiahnya yang di list habis diganti dengan yang lain bukan ya tapi lebih karena kurang pas gitu maksudnya gak sesuai ya kurang sesuai pak sama yang dia beli gitu dia bilang buat apa saya dapat hadiahnya ini kalau misalnya gak bisa saya pakai di kompor yang saya beli kayak gitu oke karena beda ya harusnya lebih sesuai oke banyak gak yang kayak gini kalau kalian lihat dari data listnya sementara sih gak sih pak baru itu aja yang kita temuin pak kalau untuk yang ketidaksesuaian gitu biasanya udah langsung saya infoin juga tapi rata-rata memang kalau di Bali ini untuk klaim CIO nya memang bukan klaim yang sangat tinggi banget pak dari dulu memang mereka itu pada dasarnya karakter konsumen itu mereka rata-rata gak mau ribet apalagi yang sudah berusia gitu kan pak kadang kalau seandainya kadang SC kalau dia udah sekiranya supaya konsumen mau ngebeli ya kadang SC ngebantu untuk ini ngebantu untuk apa namanya registrasi kayak gitu pak jadi saat di tempat langsung dibantu gitu kebanyakan memang rata-rata konsumen itu maunya itu potongan diskon langsung kadang dari toko sendiri dia ngasih diskon jadi mereka gak perlu ngeklaim CIO lagi gitu pak jadi udah ada diskon dari ini ya dari toko ya ya kadang dari toko sendiri udah saya kasih diskon aja langsung dari toko gitu ini kan CIO nya cuma segini 50 ribu atau 100 gitu dari toko aja langsung saya dikasih gitu pak biasanya kalau proyekan atau apa gitu ya sama sih pak kurang lebih kemarin itu kan saya bantu juga untuk follow up ke Jakarta gitu pak untuk masalah ini apa namanya hadiah-hadiahnya itu oke oke kalau syarat selfie-selfie gitu gak keberatan maksudnya sebenarnya beberapa ada yang keberatan sih pak selfie itu kan kalau gak salah yang terbaru sekarang itu kan lebih banyak ini pak apa namanya untuk apa upload fotonya gitu dari yang sebelumnya itu pak yang sebelumnya itu kalau gak salah cuman cukup upload KTP KTP sendiri itu yang KTP aja terus habis itu selfie pegang KTP sama nota invoice itu aja pak cuman sekarang pokoknya harus pegang dua-duanya jadi kayak invoice sama KTP terus selfie habis itu ada lagi apa namanya invoice sama KTP jadi satu frame gitu pak terus ada yang dia KTP sendiri jadi jadi kadang konsumen itu ada yang dia itu agak keberatan gitu pak kalau disuruh kayak gitu-gitu ini saya sudah ini loh udah-udah upload ini tapi kok kadang dari CS ada lagi email katanya masih kurang gitu katanya sih seperti itu oke oke untuk persyaratannya memang saat ini masih seperti itu jadi selfie KTP foto diri terus pegang pegang dua-duanya ada KTP sama invoice kalau gak salah seperti itu nanti kita coba masukkan ini inputan ini akan kita bawa nanti pada saat bisref nanti biar mungkin bisa diperluasai sama timnya simpelnya sih mungkin cuma foto kalau foto mungkin selfie harusnya gak perlu kali ya iya pak invoice mungkin masih bisa ya invoice mungkin cocoknya invoice sama invoice sama KTP itu pak satu frame itu kayaknya udah saya rasa udah cukup cukup sih harusnya ya gak perlu pakai foto diri ya terus sama yang itu pak kadang terkecoh tuh pak konsumen itu yang pas nginput nama store nama store itu nah disitu kan dulu kan bisa langsung ini aja kan langsung diketik gitu ufo langsung keluar cuman itu kan gak bisa ini gak bisa diketik gak keluar tapi disitu ada tulisannya jika tidak nama toko tidak keluar silahkan ketik manual gitu jadi kadang konsumen itu gak mau baca ke situ pak karena kita sudah nginformasi gak sampai baca sampai bawah ya kalau bisa gitu iya kadang-kadang konsumen itu gak lah disitu juga gitu jadi mendingan ininya langsung aja ketik manual gitu pak kayak yang sebelumnya itu oh iya iya lebih selamatkan aja sih ininya pak untuk ininya untuk syarat-syaratnya oke oke baik ada lagi masukan untuk Ciau teman-teman yang lain gak ada ya jadi saya minta teman-teman aktif untuk jalankan Ciau ini lagi ya tolong sosialisasikan lagi ke konsumen yang belanja flyer Ciau kalau gak ada tolong diminta ya mungkin SEC bisa bantu nanti direkap itu kebutuhan flyer katalog dan yang lain ya supaya bisa terpenuhi semua informasi-informasi yang dibutuhkan oleh siap aja tolong di apa disiapkan semuanya terus jangan lupa tadi yang udah saya sampaikan ya terkait inputan Air Modena kemudian sell in dan sell out harus seperti apa itu tolong mulai sekarang kalian coba-coba menganalisa hal tersebut ya sell out stock saya harus ada berapa terus target saya berapa gitu supaya kalian apa namanya bisa balance antara sell in dan sell out dari toko tersebut ya kalau bisa kurangin transaksi yang ambil dari toko lain gitu ya tolong dikurangin buka PO ke Modena gitu buka orderan ke Modena jangan ke dealer yang lain gitu ya nanti toko kalian tidak ada sell innya tidak ada datanya yang ada data hanya sell out aja gitu itu juga gak sehat ya jadi manajemen akan berpikiran takutnya nanti wah ini jangan-jangan SC nya apa double claim atau SC nya ini jangan-jangan manipulasi data itu semua kalau kita bicara berdasarkan data itu bisa ada pemikiran seperti itu ya sampai akhirnya bisa dibuktikan melalui verifikasi audit ya jadi nanti akan terbukti lewat situ nah kalau misalnya kita gak ada isu gak ada masalah tapi kalau kalian bermain apa main api ya tentu akan terima resikonya gitu ya jadi kalau kalian claim itu adalah benar-benar adalah hasil penjualan kalian gitu tapi kalau kalian coba untuk melakukan inputan yang bukan penjualan sebenarnya nah itu ya berarti kalian siap gitu dengan hal-hal nanti kemudian yang akan terjadi gitu intinya kalian berhak apa yang menjadi hak kalian dan tidak berhak apa yang bukan menjadi haknya kalian ya teman-teman ya oke tahun 2022 ini tantangan baru ya semangat baru saya harap semua teman-teman harus mempunyai semangat yang baru aktif ya aktif proaktif jangan diep sales jangan gak ada suaranya ya sales harus aktif harus bisa cerewet gitu ya dengar keluhan konsumen jalankan apa penjualan upselling ya orang beli kompor tawarin juga cooker hoodnya ya jadi jangan cuman fokus di satu produk tersebut ya harus di mix ya mix penjualan supaya bisa cepat tercapai targetnya penjualan yang yang smart ya kita harus smart harus berpikir smart supaya kita bisa mencapai target gitu jadi teman-teman harus sekarang mulai melek ya mulai buka matanya tetangga-tetangga kita semakin aktif mereka sangat-sangat cepat ya perkembangannya dan kita gak boleh kalah dari mereka jangan sampai nanti kita share kita hilang gitu share kita berkurang banyak dengan adanya mereka ya tetap semangat jangan ikut-ikutan mereka mereka saya tahu dengar di luar sana banyak melakukan hal-hal yang apa gak bagus lah ya gak baik untuk berkompetisi kita kompetisi yang sehat supaya ya kita pasti yakin kita percaya kalau kita menjalankan suatu halnya dengan baik pasti hasilnya juga akan baik oke mungkin dari saya cukup sekian dulu teman-teman tolong diingat ya informasi yang saya sampaikan tadi kalau ada hal-hal nanti yang kemudian mau ditanyakan boleh ditanyakan saja kita punya grup tanya ke SDC juga bisa ya jadi jangan diem aja ya kalau diem aja kita anggapkan berarti smooth semuanya berjalan dengan lancar dan tidak akan tidak ada isu ya oke terima kasih teman-teman dari saya mungkin itu aja cukup nanti kita ketemu lagi di lain waktu terima kasih semuanya teman-teman selamat sore sore bisa langsung post test ya bisa langsung post test siap terima kasih Pak Yogi sampai jam berapa post testnya Pak? sampai jam 23 WIB 23 WIB ya oke biasa biasa terima kasih semuanya terima kasih selamat malam terima kasih baik bagi ketemu disini iya 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.